Tanggal 9 September 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan menarik krem darurat. Yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dengan demikian, bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu. Banyak sahabat yang bertanya, harus bagaimana? Sontoloyo ini tahu apa? Di sini kita bisa lihat bagaimana emak-emak ditantang, bagaimana bisa diam di rumah tapi bisa tetap produktif. Kita harus berterima kasih dan bersyukur kita punya hobi yang indah ini. Hobi yang bisa dikerjakan mudah tanpa keluar rumah. Hobi yang di masa pandemi ini malah bisa menghasilkan uang. Hobi yang bisa merubah daun jadi emas. Lama-lama mungkin bisa merubah mata uang dengan underlaying daun, bukan emas lagi. Itu bercanda loh ya. Ayo emak-emak pemilik Monstera, Farigata, atau Pilo Dendron lainnya. Kita harus berdaulat. Jangan cuma beli-beli terus bikin mati tanaman. Ayo belajar. Kalau ada akar angin, air layering, cutting, atau lakukan apa sajalah untuk memperbanyak. Sudah banyak tutorial-tutorialnya di Youtube. Kita bantu pasokan barang. Jangan cuma bisa teriak petani jual harga tanaman mahal. Kalau belum sanggup beli, yowes, perbanyak yang ada aja. Tapi jangan sampai mati loh ya. Belajar makanya. Ini cuma saran si Sontoloyo ini loh. Jadi mak-mak Indonesia, kalau mau maju, jangan banyak-banyak beli produk impor. Beli dikit-dikit boleh. Tapi jangan kebanyakan. Jangan mau dikuasai oleh asing dan asen. Jangan diambil hati loh ya, yang suka belanja barang dendit. Pengalihan tren ke tanaman hias Indonesia ini menurut saya brilian. Kita bantu petani, penjual pot, pembuat sekat, pembuat tipuk. Kita bangun ekonomi mikro sampai level terkecil. Jadi, apalagi yang ditunggu. Jangan cuma duduk-duduk nonton TV, ketakutan COVID terus stres, malah jadi sakit. Bertani sana!